5 artis muda meninggal karena sakit jantung, terbaru Melissa Sidabutar Melissa Sidabutar atau Melissa Priscila mengejutkan publik dengan kabar meninggalnya pada selasa 8 Desember 2020, kontestan Indonesian Idol Special Session ini mengembuskan nafas terakhirnya akibat pembengkakan jantung di usia 19 tahun. Rupanya tidak hanya Melissa Sidabutar, ada beberapa artis muda lainnya yang juga meninggal dunia karena menderita penyakit jantung. Siapa sajakah artis-artis muda itu? Simak penjelasannya berikut ini. Penyanyi jebolan Indonesian Idol, Mike Mohede juga dilaporkan meninggal karena serangan jantung, Mike Mohede sempat bermain Playstation bersama teman-temannya sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit premier Bintaro. Namun sayangnya nyawa Mike tak tertolong. Pemilik nama asli Michael Prabawa Mohede itu mengembuskan nafas terakhirnya di usia 32 tahun pada 31 Juli 2016. Pesinetron Irena Justine juga meninggal dunia di usia muda yakni 22 tahun. Ibu satu orang anak ini mengembuskan nafas terakhirnya saat sedang syuting di salah satu program televisi pada 26 Mei 2016. Berdasarkan keterangan salah satu kru, Irena Justine sempat dilarikan ke rumah sakit setelah jantung pingsan. Namun mantan istri Brian McKenzie itu dinyatakan sudah meninggal saat sampai di rumah sakit karena serangan jantung. Komedian Adi Namnung Meninggal akibat serangan jantung di usia 34 tahun pada 31 Januari 2012. Sebelum meninggal, Ade sempat dirawat di rumah sakit mitra keluarga Surabaya karena stroke. Dia pun dipindahkan ke rumah sakit mitra keluarga di Depok, Jawa Barat, dan akhirnya meninggal dunia. Cecep Reza Diduga mengalami serangan jantung saat sedang tidur. Reza pun dinyatakan meninggal pada 19 November 2019 di usianya 31 tahun. Beberapa saat sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Cecep Reza menjalani operasi pemasangan ring di jantungnya. Tidak hanya mengidap penyakit jantung, Cecep Reza juga didiagnosa menderita diabetes yang diketahui saat kondisi tubuhnya sedang drop karena jantung. Kontestan Indonesian Idol Special Session Melisa Sidabutar Mengembuskan nafas terakhirnya di usia 19 tahun, kerabat Melisa Idol itu Elisa Belinda melalui instastorynya mengatakan, perempuan kelahiran 2001 itu sempat merasakan lemas sehari sebelumnya. Tapi Melisa enggan dibawa ke rumah sakit karena takut COVID-19. Pada akhirnya, Melisa Sidabutar dilarikan ke salah satu rumah sakit dan setelah di ronsen ditemukan adanya pembengkakan di jantungnya. Hanya saja terkendala peralatan medis, Melisa Sidabutar pun dinyatakan meninggal dunia pada 8 Desember 2020. Terima kasih telah menonton!